Culanaga Pendekar Sakti Jilid 14. Keringat dingin mengucur dari keningnya, dadanya dirasakan sakit bukan main, lehernya bawa mis, seperti mau memuntahkan darah. Kini Yap Bao baru sadar, biarpun jurus yang dipergunakan Teng Sin Sian Su jurus biasa saja, namun dipergunakan orang yang sudah memiliki latihan begitu tinggi seperti Hong Tio Xiao Lim Si Ye, tentu saja berubah jadi pukulan yang sangat dasyat. Yap Bao menyesal atas kecerobohannya, untung saja tadi dia masih sempat mengimbangi tenaga pukulan Teng Sin Sian Su dengan ginkangnya untuk melompat mundur, coba kalau dia menyambuti dengan kekerasan, pasti sekarang sudah ada tulang iganya yang patah. Cepat-cepat Yap Bao mengempos semangat, ia waspada dan memasang merah, tidak berani meremahkan Teng Sin Sian Su lagi. Omitohut. Tadi pukulan pertama. Sekarang bersiaplah Kyesu menerima pukulan yang kedua, kata Teng Sin Sian Su sambil menghampiri. Sekali lagi dia mempergunakan salah satu jurus capen Lohon Kun yang bernama Lohon Kui Teng, arhat terbang di atas tanah. Sekali ini Yap Bao tidak berani berayal, ia mempergunakan Tau Sui Tau Suu, tubuhnya seperti bayangan, berkelebat ke belakang Teng Sin Sian Su. Dia yakin, tanpa menyambuti pukulan Hong Tio Siao Lim Sie, dengan berkelit saja, jika sampai pada pukulan ketiga, jelas dia terhitung sebagai pemenangnya. Namun hitungan Yap Bao sekali ini pun meleset. Walau tubuhnya berkelebat ke belakang Teng Sin Sian Su, mendadak kakinya seperti terlibat tenaga tak terlihat, sampai tak bisa bergerak lagi, karena Teng Sin Sian Su sudah mengibas dengan tangan kirinya, tangan kanannya tetap menyambar. Hati Yap Bao mencelos celaka mengeluh memedi tunggal ini. Tapi dialihai, dia mana mau menerima begitu saja terhajar lagi oleh Teng Sin Sian Su. Mati-matian dia berusaha menghindar. Tubuhnya seperti bisa mengkerut jadi pendek, lalu berkelebat meloloskan diri dari libatan tenaga Teng Sin Sian Su dengan jurusit Wietou Kiang, selembar rumput menyeberangi sungai disusul lagi kemudian dengan Lek Pek Sem San, memukul tiga gunung, tangan kanannya menghantum punggung Teng Sin Sian Su dengan seluruh tenaganya. On Mi Tohuk memuji Teng Sin Sian Su, sabar suaranya. Tangannya tetap meluncur tanpa ada tanda-tanda akan ditarik pulang. Hanya kini tangan kirinya membantu mendorong. Tidak ampun lagi tubuh Yap Bao seperti dilanggar oleh sebungkah batu besar, sampai dia menjerit tertahan, tubuhnya seperti kapas terbang di udara. Hanya saja ginkangnya memang hebat, di tengah udara dia bica berpoksai, bersalto, turun di lantai dengan dua kaki lebih dulu. Hanya mukanya pucat pias, karena dadanya bergemuruh keras, panas dan sakit tiada taranya. Dia segera sadar, dirinya sudah luka di dalam akibat pukulan Teng Sin Sian Su. Yap Bao menggidik benar-benar pendekta Siao Lim Sle ini tidak boleh dibuat main. Dia menggeretak giginya, hanya tinggal satu jurus lagi, mustahil dia tidak bisa bertahan? Bukankah kalau dia sanggup bertahan menerima satu pukulan lagi, dirinya akan dilepaskan oleh Teng Sin Sian Su. Sian Chaik Yesu sudah berhasil menerima dua pukulan loceng tinggal satu pukulan lagi. Boleh loceng mulai tanya Teng Sin Sian Su, suaranya tetap sabar, biarpun sikapnya angker cekali. Muka Yap Bao pucat, dia mengangguk tanpa bilang apa-apa. Teng Sin Sian Su melangkah tiga tindak mendekati, kemudian dua tangannya diangkat pada sisi dada sambil menekuk kedua kakinya. Kaget Yap Bao melihat sikap Teng Sin Sian Su sekali ini. Segera dia ingat pada jurus ilmu pukulan Sin Wan Kun yang lihai dari Siao Lim Sye. D. Pecah Keberaniannya, goncang perasaannya, tidak menanti Teng Sin Sian Su mulai dengan pukulan ketiganya, tiba-tiba Yap Bao melesat ke belalang, dia bergerak secepat mungkin mengandalkan ginkangnya, maksudnya hendak menyikir dari Teng Sin Sian Su. Karena percuma saja jika ia menyambuti pukulan ketiga itu, jiwanya bisa terancam, sebab pukulan ketiga ini Hong Tio Siao Lim Sye akan menyerang dengan hebat. Jalan satu-satunya ia meloloskan diri sebelum si pendekta mulai dengan pukulannya. Mau kemana kiasu menggidik Yap Bao karena tahu-tahu didengar di belakangnya suara Teng Sin Sian Su, juga ada hawa dingin menyambar ke punggungnya. Mencelos hak Yap Bao, dia mengeluh karena tak mungkin bisa meloloskan diri dari tangan Teng Sin Sian Su. Mati-matian dia mengerahkan ginkang jah yang istimewa, yaitu Tau Sui Tau Su, dia masih berusaha meloloskan diri. Tapi yang membuat Yap Bao merasa arwahnya seakan meninggalkan raganya ialah ketika tahu-tahu di depannya menghadang Teng Sin Sian Su dengan kedua tangan sudah mendorong padanya. Selaka menjerit Yap Bao, dia membuang diri ke kiri, maksudnya hendak menghincar, namun, baru dia buang tubuhnya sedikit ke arah kiri, dadanya kena terdorong telapak tangan Teng Sin Sian Su, sampai berbunyi buk ketubuh Yap. Bao seperti daun kering, terpental beberapa tombak jauhnya, mukanya pucat pias melebih sebelumnya yang memang muka mayat, kedua kakinya mengjigil. Dia terluka hebat dalam tubuh. Om Itohut Atas kebesaran Seng Buddha, maka Loceng mau bermurah hati tidak mengambil jiwamu. Pergilah, hukuman untuk menebus dosamu Loceng kira cukup, selanjutnya kau harus hidup baik-baik, Kiesu. Sekali saja kau melatih ilmu sesat, luka pada jalan darah biat hiatmu akan tambah parah, bahkan bica membawa kelumpuhan dan kematian padamu. Tapi kalau kau tidak melakukan sesuatu dengan hikangmu, sedikitnya Kiesu bisa bertahan 30 tahun. Om Itohut Sekarang silahkan Kiesu pergi. Tanda petik Tawar suara Teng Sin Sian Su terakhir Gemetar tubuh hiat bau, dia menahan sakit juga rasa kaget tak terhinggalah mengerti makna perkataan Teng Sin Sian Su mengenai biat hiat yang telah tergempur itu, yaitu tenaga hikangnya berkurang banyak, biarpun tidak sampai musnah. Sekali saja dia mengerahkan hikang berlebihan untuk menghadapi lawan, telah kalah dia. Luka pada biat hiatnya akan bertambah parah, kalau sampai jalan darah biat hiat yang letaknya dua dim di sebelah kiri dari jantung, sampai putus, selanjutnya dia jadi orang bercacat, lumpuh. Dengan memegangi dadanya, yak bau berkelebat meninggalkan Siaulim Sia. Om Itohut Om Itohut muka Teng Sin Sian Su sangat muram. Tampaknya kerusuhan yang akan menimpah Siaulim Sia tidak bisa dielakkan. Tanda petik Teng Lu berdua Teng Lang Sian Su lompat ke dekat Suheng mereka. Suheng, mengapa kau bebaskan manusia iblis itu? Om Itohut Dengan menerima pukulan lohon jip perkel, arhat menyambut dalam ratusan buah, itupun hukuman yang cukup setimpal untuknya, dengan rusaknya biat hiat manusia berdosa itu sedikitnya ia harus beristirahat 20 tahun untuk memulihkan hikangnya. Rasanya, dalam 20 tahun dia bisa merenung-renungkan diri, agar tidak melakukan dosa dan kekejaman lagi. Om Itohut Teng Lang berdua Teng Lu Sian Su pun memuji kebesaran Seng Buddha. Tampaknya tak lama lagi kita harus menerima cobaan yang cukup berat, karena Teng San Toa Suheng menghendaki kedudukan Hong Tio pintu perguruan kita. Kita harus berusaha menghadapinya sebijaksana mungkin kata Teng Sin Sian Su dengan muka guram. Pada muka Teng Lang dan Teng Lu Sian Su pun kelihatan sinar duka yang dalam. Langit bersih kebiru-biruan pada pagi yang cerah, angin juga berhembus sejuk, udara tidak dingin juga. Tak panas, di lamping sebelah kanan gunung Siau Sitsan terdapat sebuah tegalan yang penuh oleh rumput tebal tumbuh subur. Sesosok tubuh berkelebat-kelebat di ujung atas rumput itu, seakan bobot berat badannya tidak terasa oleh ujung rumput-rumput itu cuma merunduk sedikit sekali tubuh itu berkelebat-kelebat seperti terbang saja. Tubuh orang itu tidak tinggi, juga tidak besar. Dia seorang anak lelaki dengan muka yang cakep. Tangan dan kakinya bergerak-gerak mengeluarkan suara utut, si utut tak hentinya tak kenal lelah anak. Lelaki itu melakukan terus-menerus gerakan tangan kakinya, ia sedang latihan. Siapakah dia? Ternyata anak lelaki dengan muka cakep itu tidak lain dari Giyok Hon, yang tengah melatih ilmu silat luar biasa Sin Bengkun yang diwariskan Teng Sin Siansu. Selama beberapa bulan ini memang Giyok Hon melatih Sin Bengkun giat sekali, siang malam setiap ada kesempatan ia melatih ilmu tersebut. Hanya di depan Wilye Sin Siansu atau saudara-saudara seperguruan lainnya ia melatih ilmu-ilmu lain, seperti Sin Wankun atau juga ilmu yang diajarkan Wilye Sin Siansu. Begitu ia berada seorang diri, Giyok Hon segera melatih Sin Bengkun. Kemajuan yang dicapainya memang cukup mengherankan, ia berhasil memperoleh kemajuan pesat dalam setengah tahun, di samping ketekunan. Yang dimilikinya, Giyok Hon juga benar-benar berbakat. Memang melatih Sin Bengkun dalam setengah tahun belumlah berarti apa-apa uniu Giyok Hon, belum bisa dipergunakan menghadapi musuh. Apalagi menghadapi lawan yang tangguh. Namun, dalam setengah tahun Giyok Hon bisa menguasai dasar ilmu Sin Bengkun sudah merupakan hal yang jarang terjadi. Semula Teng Sin Siansu menduga dalam dua tahun Giyok Hon baru bisa menguasai dasar ilmu tersebut. Girang hati Hang Tio Xiao Lim Sia mengetahui kemajuan yang diperoleh Giyok Hon. Dengan bersamangat pagi itu Giyok Hon berlatih Sin Bengkun, tangannya berkelebat-kelebat tanpa mengeluarkan suara, cepat sekali, kemudian lambat, sangat perlahan, sehingga seakan-akan bergeraknya itu maju satu, dim demi satu dim. Memang Sin Bengkun mengutamakan kecepatan dan kelambatan, panas dan dingin, gelap dan terang, jadi jelasnya menitik beratkan Im dan Yang. Pada unsur positif dan negatif. Giyok Hon selalu ingat wajangan-wajangan yang diberikan Teng Sin Siansu setiap kali memberikan petunjuk jurus-jurus ilmu Sin Bengkun adanya, Yang terpenting kau ingat ialah ilmu Sin Bengkun bukanlah semacam ilmu biasa. Benar kau berbakat, tapi jangan harap dalam beberapa tahun sudah bisa menguasai ilmu. Mujijat tersebut. Xiao Lim Sia memiliki ratusan macam ilmu silat. Untuk bisa menguasai satu macam saja sampai pada puncaknya, sulitnya bukan main, harus dilatih selama puluhan tahun karenanya jarang sekali terjadi murid Xiao Lim Sia yang bisa sekaligus menguasai beberapa macam ilmu silat pintu perguruan kita dengan sama baik dan sama sempurnanya lah harus menentukan ilmu apa yang akan dilatihnya dengan sepenuhnya sampai sempurna. Sampai kini Loceng sendiri dalam usia hampir 72 tahun, hanya bisa menguasai tiga macam ilmu silat Xiao Lim Sia I Sin Bengkun lebih sulit lagi dipelajari, karena Sin Bengkun justeru mengutamakan hawaim dan yang dalam tubuh, sekali saja kita gagal mengendalikan hawaim dan yang, berarti selamanya kita tidak mungkin bisa mempelajari sebelum masehi Bengkun. Giyok Hon, tahukah kau mengapa Loceng memilih kau mempelajari Sin Bengkun, bukannya murid-murid Xiao Lim Sia dari tingkat dua atau tiga, yang sudah memiliki kepandayan tinggi, untuk mempelajari Sin Bengkun justeru disinilah kunci rahasianya. Jika Loceng perintahkan salah seorang murid tingkat dua atau tiga mempelajari Sin Bengkun, mereka biar berlatih tekun dan penuh perhatian, namun seumur hidup sulit melatih sempurna Sin Bengkun. Mereka sudah mempelajari mendarah daging ilmu lainnya, tenaga im dan yang mereka sudah sulit dipisah-pisahkan untuk dipergunakan secara sendiri-sendiri. Tapi kau masih berusia muda, kau masih murni, juga belum mempelajari ilmu silat secara seutuhnya, Loceng yakin kau bisa melatih Sin Bengkun dengan sebaik-baiknya. Sin Bengkun memiliki sifat yang seperti karet, bisa melar bisa mengkerut menjadi kecil. Begiuwi juga tenaga setiap jurus-jurus Sin Bengkun bisa mengimbangi kekuatan lawan. Semakin kuat tenaga hikang lawan, semakin rapat daya pertahanan seorang ahli Sin Bengkun. Semakin lemah hikang lawan, semakin kuat tenaga mendesak Sin Bengkun. Jika sifat-sifat Sin Bengkun sudah berhasil kau dasari, tentu dengan mudah bisa menguasainya. Tanda seru. Petuah-petuah dari Teng Sin Hangti itulah yang selalu diingat oleh Ji Yok Han. Setiap kali berlatih, dia berusaha memecahkan rahasia Sin Bengkun, yang katanya mengandung dua kekuatan, im dan yang, panas dan dingin, gelap dan terang, yang selalu dapat dipergunakan terpisah sendiri-sendiri. Tanpa kenal lelah, Ji Yok Han selalu coba mempergunakan kedua tangannya secara berbareng namun berbeda-beda jurusnya. Selalu gagal. Yang membuat Ji Yok Han tekun seperti itu melatih Sin Bengkun, Teng Sin Sian Su juga selalu bilang, Bagi seorang murid Xiaolim Xia yang takut menderita, jangan harap bisa memiliki kepandayan berarti. Semakin menderita dan semakin hebat kesengsaraannya, semakin lebar kesempatan untuknya memiliki ilmu silat Xiaolim Xia secara baik. Inilah yang menyebabkan Ji Yok Han tidak kenal lelah berlatih diri, dengan keruk-keruk yang berat dan melelahkan. Pagi itu Ji Yok Han berlatih sejak matahari belum lagi muncul. Sudah hampir 4 jam dia tanpa kenal lelah berlatih terus. Melihat tubuhnya sudah bisa melayang-layang ringan di ujung rumput-rumput tanpa rumput-rumput itu terinjak rubuh ke tanah, menunjukkan Ji Yok Han sudah mencapai kemajuan yang pesat untuk ginkangnya. Mendadak Ji Yok Han merasakan kepalanya sakit sekali, ada sesuatu yang menghantam kepalanya. Ketika dia menoleh ke bawah dengan meringis, ternyata yang tadi menghantam kepalanya adalah sebutir batu kerikil kecil. Sakitnya bukan main. Mendengkol Ji Yok Han, entah siapa yang main-main dengannya menyerang membokong begitu. Tetapi ada pendeta yang ingin menggodanya. Sedang Ji Yok Han bengong mengawasi setelilingnya, mendadak dilihatnya menyambar sebutir batu lagi. Dia hendak berkelit, tapi tidak berhasil. Batu itu meluncur terlalu cepat, menghantam pucuk hidung Ji Yok Han, sakitnya tidak terkira. Sampai ia berseru kesakitan memegangi hidungnya. Siapa, siapa yang menggodaku tanya Ji Yok Han sambil menahan sakit? Bukannya jawaban, justru menyambar lagi batu kecil ke arah jidatnya. Sekali ini tentu saja Ji Yok Han tidak mau kalau jidatnya menjadi sasaran batu kerikil itu. Dia berkelit dengan jurus Gin Leong Hiai Sui, naga perak bermain di air, tubuhnya menjongkok sedikit buat mengelakan itu, tangan kanannya diulurkan untuk menanggapi batu kerikil tersebut. Cukup gesit gerakan Ji Yok Han tapi batu itu seperti memiliki mata. Mendadak berhenti menyambar, menukik turun, tahu-tahu Ji Yok Han merasa jidatnya sakit, karena batu itu menghantam jidatnya yang jadi benjol seketika. Kaget campur penasaran Ji Yok Han dipermainkan seperti itu, dia berlari ke arah datangnya timpukan batu-batu itu. Tapi baru berlari beberapa langkah, terdengar orang tertawa. Nih, ku hadiahkan lagi untukmu kue yang enak dan benar-benar sepotong batu menyambar ke arah bibir Ji Yok Han, sampai bibir bocah ini pecah berdarah, sakitnya bukan main. Ji Yok Han segera yakin, pasti yang menggodanya bukan penghuni Siaulim Siai. Tidak mungkin pendeta-pendeta Siaulim Siai berani menggodanya seperti itu. Pasti ada orang asing yang datang ke situ. Ji Yok Han mengawasi ke arah datangnya batu, sambil menahan rasa sakit-sakit di mulut maupun dijidatnya. Dari balik semak belukar terdengar tawa terkikik, lalu muncul lorangnya. Orang itu pendek kecil, seperti seorang anak berusia 12 tahun, kira munculnya luar biasa. Dia tidak berjalan dengan kedua kakinya seperti manusia normal umumnya, justru kedua kakinya naik ke atas dengan kepala di bawah. Dia berjalan dengan tangan kiri di tanah, sedangkan tangan kanannya bebas bergerak-bergerak, tangan kirinya itu seperti memiliki roda, kelima jari tangannya berfungsi sebagai penggerak untuk maju ke depan. Ji Yok Han sampai bengong melihat kira berjalan orang ini, itulah tenaga lekang yang kuat sekali, berjalan dengan sebelah tangan belaka, malah tampaknya dilakukan dengan mudah. Yang membuat Ji Yok Han tambah heran, biarpun orang itu seperti anak laki-laki berusia 12 tahun, namun mukanya berpotongan 4 persegi, matanya besar, alisnya tebal hitam, bibirnya kecil agak monyong, matanya bersinar tajam sekali. Itulah raut muka seorang tua yang sudah berusia 50-50 tahun. Jadi orang ini bukan seorang anak-anak melainkan seorang tua dengan tubuh yang cebol pendek. Hai 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 hai, itertawa si cebol masih tetap berdiri dengan tangan kirinya. Enak tidak kue yang kuhadiahkan tadi? Ji Yok Han tersadar. Dia cemberut. Kau siapa dan mengapa berkeliaran di sini? Berkeliaran di sini? Apakah ini tempatmu dan orang lain tidak boleh berada di tempat ini? Ini balik tanya orang bertubuh cebol tersebut. Apakah seorang yang boleh bermain-main di sini? Tentu saja tidak. Tapi ini masih termasuk dalam wilayah Siaulim Siyye. Orang luar tidak boleh sebarangan masuk kemari menjelaskan Ji Yok Han. Oh begitu. Jadi kau murid Siaulim Siyye. Tapi, orang itu mengawasi curiga. Kau tidak cukur rambut. Kau bukan Hwasio. Biji matanya yang bersinar tajam mencilak-cilak mengawasi Ji Yok Han. Aku memang bukan Hwasio. Aku hanya belajar ilmu silat di sini. Jawab Ji Yok Han. Hahaha. Kau belajar ilmu silat di Siaulim Siyye. Bodoh. Dumu. Pendeta-pendeta Siaulim Siyye gentong nasi semuanya. Pembual dan sombong. Mereka tidak ada yang pandai. Ilmu silat mereka tidak ada yang berarti. Kau belajar di Siaulim Siyye sama saja di Kibuli mereka. Karena sampai kelak setelah dewasa kau tidak mungkin memiliki ilmu yang berarti. Mendengkol juga hati Ji Yok Han mendengar orang aneh ini menjelek-jelekan Siaulim Siyye. Ilmu silat pendeta-pendeta Siaulim Siyye jelek atau bagus apa urusanmu? Aku yang ingin belajar, apa peduli dengan kau? Oh oh oh. Benar-benar kau bocah dunguh kata orang aneh itu. Kalau saja kau tahu, di Iuwar Siaulim Siyye banyak orang pandai, tentu kau akan menyesal belajar di Siaulim Siyye. Percayalah padaku, tidak pernah aku berdusta. Hem, kau sendiri tampaknya bukan manusia baik-baik. Lihat. Apa akibat tangan usilmu yang telah menyerang Kero menggelap padaku? Kembali orang itu tertawa terpingkal, tiba-tiba dia mendorong telapak tangan kirinya. Tidaknya tubuhnya melompat berdiri dengan kedua kakinya. Tinggi tubuhnya tidak lebih dari tinggi tubuh Giyokhan. Dia bertolak pinggang mengawasi tajam pada Giyokhan, namun mukanya kembali menyeringai tertawa. Kalau aku menyerangmu, sekarang kau sudah tak bernafas lagi, bocah dunguh. Katanya. Tadi aku hanya sedang, gembira ingin mengajak kau main-main. Giyokhan tambah mendongkol. Kau sedang gembira dan ingin main-main. Junru aku yang kesakitan ditimpuki batu oleh kau, kata Giyokhan, tetap tidak senang. Biar bagaimana kau harus menerima pembalasanmu, timpukan batu-batu juga, tanpa boleh menggelap. Heh, boleh. Kalau kau mau main-main menimpuku, boleh saja. Silahkan. Kalau kau berhasil satu kali saja menimpuk diriku, akanku beri hadiah kau. Hem, apa susahnya menimpukmu? Kau kira aku tamat akan hadiahmu? Aku hanya ingin membalas timpukanmu tadi jawab Giyokhan ketus. Dan membungkuk, mengambil beberapa butir batu. Dia menimpuk. Batu meluncur ke arah orang itu. Benar-benar luar biasa orang tersebut, dia tidak mengelak, diam saja. Waktu batu sudah dekat dengan mukanya, dia miringkan sedikit kepalanya, batu itu sudah lewat tanpa mengenai sasaran. Giyokhan penasaran, menimpuk beruntun tiga kali, tetap gagal. Baru saja Giyokhan hendak menimpuk lagi, orang itu sudah berteriak-teriak, Hei, tadi aku cuma menimpuk kau sebanyak tiga kali. Kau sudah menimpuk empat kali. Sekarang kau masih mau menimpuk, mana adil? Giyokhan tersadar, dia anggap perkataan orang itu benar. Biarpun dia mendongkol serta penasaran karena timpukan-timpukannya tadi tidak mengenai sasaran, tapi dia buang batu yang masih ada di tangannya. Baiklah aku tidak akan menimpuk lagi. Tapi kau juga jangan ganggu aku lagi. Aku tidak pernah mengganggumu, aku cuma ingin mengajak kau bermain. Jawab orang cebol itu. Mari kita bermain. Aku sedang sibuk, tidak ada waktu untuk bermain. Jawab Giyokhan. Pergilah kalau guruku melihat kau, tentu akan dihukumnya kau, sebab sudah berani datang ke tempat terlarang ini. Orang bertubuh cebol itu tertawa. Gurumu. Oh, aku tidak takut. Jangankan gurumu, sekalipun malaikat datang kemari, aku tidak takut. Giyokhan mengerutkan alis, dia mengawasi manusia cebol ini, yang semakin dipandang semakin tidak enak dilihat mukanya. Siapa kau dan mengapa datang kemari, tanya Giyokhan akhirnya. Aku uh matanda seru. Jawab orang itu. Aku sedang tunggu kawan. Mereka mungkin akan sampai di sini 2-3 jam lagi, dan kita punya kesempatan untuk main-main selama mereka belum tiba di sini. Apa yang ingin kalian lakukan datang kemari, tanya Giyokhan mengawasi curiga. Aku tidak mau diganggu oleh pertanyaan tetek bengek dari kau, aku ingin bersenang-senang bermain. Ayo kita mulai. Oh ya, main apa yang enak. Giyokhan merasa geli melihat kelakuan orang tua cebol itu, uh mah, yang lagaknya seperti anak-anak kecil, biarpun mukanya sudah tua menunjukkan usianya lebih dari 50 tahun. Bahkan Giyokhan tiba-tiba merasa kasihan pada uh mah, sebab dia menduga apakah uh mah seorang tua yang perkembangan tubuhnya tidak normal dan memiliki perangai masih seperti anak-anak. Karenanya, dia segera bertanya lagi, apakah kau datang sendiri kemari? Ya, tapi tidak lama lagi teman-temanku akan datang kemari. Siapa mereka? Nanti kau akan tahu, jangan rewel, ayo kita mulai bermain. Begini saja kita atur, kau boleh menimpuki aku dengan batu sebanyak 10 kali, Kalau ada satu yang mengenaiku, maka aku akan meluluskan satu permintaanmu, pemintaan apa saja boleh kau sebut, aku tidak akan menolak. Tapi jika 10 timpukanmu gagal, kau harus mematuhi perintahku. Akur. Giyokhan tersenyum. 10 kali menimpuk mustahil 1 kali tidak ada yang kena. Giyokhan memang masih kanak-kanak maka bangkit kegembiraan. Baik dia mengangguk. Mari kita mulai segera ia mengambil 10 butir batu kerikil. Kau boleh menimpuk dengan kera apa saja, ayo mulai kata uh mah dia segera jungkir balik, berdiri di tangan kirinya. Biarpun dengan satu tangan saja, tubuhnya bisa bergerak sangat gesit. Giyokhan sedikit pun tidak menyangka bahwa manusia cebol yang tampaknya masih kekanak-kanakan biarpun umurnya sudah tua, adalah Semo, salah satu dedengkot iblis yang paling disegani oleh orang-orang Kangou. Kegembiraan Giyokhan bangkit, dia mulai menimpuk dengan batu pertama. Tubuh uh mah berputar di atas tangan kirinya, seperti gangsing, timpukan batu itu tidak berhasil. Tiba di sasaran. Giyokhan menimpuk lagi dengan batu kedua, ketiga dan keempat saling susul. Tetap gagal. Uh mah mudah sekali menghindarkan. Ayo timpuk terus, kera apa saja boleh kau pergunakan. Giyokhan penasaran bukan main. Dia mencekal dua butir batu di tangan kanannya mengawasi uh mah untuk cari kesempatan. Mendadak Giyokhan menjejak kakinya, tubuhnya melambung ke tengah udara, dia mempergunakan jurus Toa Mohoyan, asap mengepul di gurun, cepat sekali tangannya menimpuk, sekaligus dua butir batu mengarah pada dada dan pinggang uh mah tapi sebatu sama menghindar, tubuhnya, cuma doyong ke kiri dan ke kanan di atas tangan kirinya, kedua batu itu sudah lewat tak bisa mengenai dirinya. Sudah enam kali tinggal empat lali bilang uh mah, kemudian dia tertawa. Giyokhan tambah penasaran, tanpa bilang apa-apa dia beruntun menimpuk tiga kali. Tapi tetap uh mah bisa menghindar. Ketiga timpukan itu meleset lagi. Uh mah tertawa terkikik. Sudah sembilan kali, katanya. Kalau satu kali lagi kau gagal, berarti sudah sepuluh kali gagal menimpukan dan kau harus menepati janji mematuhi perintahku. Giyokhan penasaran, dia sejak tadi mengawasi keruh mah mengelakan setiap timpukannya. Orang ini berdiri di tangan kiri, mengandalkan kelima jari tangannya yang bekerja sebagai roda atau garuh yang membuat tubuhnya bisa bergerak maju, dibantu oleh ilmu meringankan tubuh. Tapi, yang paling utama uh mah selalu mengelakan timpukan batu Giyokhan dengan menggerakkan tubuhnya doyong ke kiri kanan atau ke depan belakang. Tubuhnya tergantung di tengah udara, maka dia bisa mendoyongkan senaknya, yang mengherankan adalah kekuatan tangan kirinya itu. Melihat Giyokhan cuma memperhatikannya uh mah jadi tak sabar. Ayo timpuk lagi, bukankah baru sembilan kali? Giyokhan mengincer kemudian menimpuk lagi. Batu meluncur cepat, tapi lebih cepat lagi tubuh uh mah menghindarkan timpukan tersebut. Karena tubuhnya doyong ke sebelah kanan, batu itu melesat lewat di sisi pinggangnya. Uh mah tertawa bergelak-gelak. Kau kalah teriaknya sambil lompat berdiri dengan kedua kakinya lagi. Giyokhan penasaran sekali, tapi dia seorang yang menghargai perkataan maupun janjinya. Baik, aku menyerah kalah. Apa yang harus kulakukan tanyanya? Kau harus menggendongku kata uh mah aku harus dibawa berlari-lari sejauh satu li. Giyokhan mengangguk tanpa menjawab. Uh mah tidak buang waktu melesat ke tengah udara dan tahu-tahu sudah duduk di pundak Giyokhan. Ayo lari, kudaku titik perintahnya. Mendingkol Giyokhan, tapi dia berlari menuruti perintah Huhma biarpun tubuh Huhma cebol, tapi tubuhnya cukup berat. Berlari satu li na pas Giyokhan memburu. Mari kita main-main lagi tantang Giyokhan. Kalau aku gagal menimputmu dalam sepuluh kali timpukan, akanku gendong lagi kau sejauh duali. Tapi kalau kau kalah, harus mengajarkan aku care berjalan dengan satu tangan. Uh, mah ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dia pikir mana mungkin Giyokhan bisa menimpuknya. Baik, ku terima tantanganmu katanya. Giyokhan girang, dia mengambil lagi sepuluh butir batu. Sekali ini otaknya bekerja keras, ia berusaha menemukan caranya untuk bisa menimpuk tepat pada si cebol ini. Sedangkan Huhma sudah jungkir balik berdiri di tangan kirinya bahkan sekarang tubuhnya berputar-putar di atas tangan kirinya bagaikan gangsing. Ayo menganjurkan si cebol. Giyokhan mementang matanya. Dia mengandalkan ginkangnya mengelakan setiap. Timpukanku. Hem aku harus mengakalinya. Kalau ku timpuk dengan kera biasa, sampai kapan tetap saja tidak mungkin dia tertimpuk, tubuhnya selalu bisa doyong senaknya ke kiri kanan. Karena berpikir begitu. Giyokhan segera berseru, tunggu dulu, aku ingin bicara. Eh, mau bicara? Bicara apa tanya Huhma, berhenti berputar. Kesempatan itu dipergunakan Giyokhan buat menimpuk. Sekaligus dua butir batu. Timpukan itu demikian mendadak, dia juga menimpuk dengan tenaga cukup kuat, dengan salah satu jurus capek Lohonkun yang bernama Lohonhwite, tubuhnya melesat mengimbangi kecepatan kedua batu yang tengah menyambar kepada Huhma, tangannya bergerak menimpuk lagi dua butir batu dari arah lain. Oh-oh-oh, kau menipuku, bocah teriak Huhma, dia tidak marah, malah tertawa terkikik, tubuhnya mendadak melompat ke tengah udara. Kedua batu pertama gagal mengenai sasaran, dan tubuhnya kembali jatuh dengan tangan kiri yang menunjang, kemudian lincah sekali tubuhnya menghindari dua batu lainnya. Kecelai Giyokhan, karena dia gagal lagi. Huhma tertawa, menganjurkan, ayo timpuk lagi, aku tidak. Sesali kau, bukankah tadi sudah ku bilang boleh kau pergunakan care apa saja untuk menimpuku? Giyokhan tambah penasaran. Semakin sulit persoalan yang dihadapinya, semakin keras Giyokhan berusaha bisa mengatasi kesulitan itu. Sudah pempat batu dipergunakan, tinggal enam batu lagi yang berhak ditimpukan pada Huhma. Dia memasang meta, mengawasi dengan cermat, memperhatikan setiap gerakan Huhma sejauh itu dia tetap tidak menimpuk. Akhirnya Giyokhan berlari mengelilingi Huhma, dia mempergunakan care berlari sinbengkun. Maksudnya begitu ada kesempatan, segera akan menimpuk lagi. Huhma tertawa. Ayo timpuk, jangan berputar-putar terus begitu teriaknya. Dia diam di tempatnya berdiri di tangan kirinya tanpa ikut berputar, karena dia memang memiliki pendengaran tajam, tanpa ikut berputar dan tanpa melihat, asal Giyokhan. Menimpuk pasti dia bisa mendengar sambaran angin dari timpukan batu tersebut, dan bisa segera menghindarinya. Giyokhan tetap berputar-putar sambil berlari, dia sebetulnya ingin membuat Huhma jadi pusing. Tapi maksudnya tak kesampaian. Otaknya berputar keras terus, sampai akhirnya ia ingat kata-kata Teng Sin Sian suatu memberikan latihan padanya, Dengan Sin Beng Kun kau bisa mempergunakan kekerasan di samping kelunakan. Yang terang terpisah dari yang gelap, yang panas terpisah dari yang dingin. Jika kau mempergunakan salah satu secara terpisah dengan sebaik-sebaiknya niscaya apapun bisa kau lakukan terhadap lawanmu. Muka Giyokhan mendadak berseri-seri. Dia cerdas sekali, dan di saat itu dia sudah berhasil menemukan kunci rahasia Sin Beng Kun yang selama setengah tahun gelap baginya, di mana dia selalu gagal untuk memecahkan persoalan itu. Tidak disangka-sangkanya, waktu bermain-main dengan Huhma inilah dia baru mengerti sepenuhnya maksud perkataan Teng Sin Hong Tio. Saking gembira Giyokhan sampai melompat berjingkrak disertai seruan girang. Huhma tertegun heran menyaksikan lagak Giyokhan, dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba si bocah jadi begitu girang. Tapi Huhma tetap tersenyum mengawasi tenang-tenang pada si bocah, dia yakin kira apapun yang dipergunakan Giyokhan, tak nantinya si bocah bisa menimpukan batu kena dirinya. Ayo timpuk, mengapa berlari-lari terus seperti itu menantang Huhma, setelah melihat Giyokhan masih belum menimpuk lagi. Ya, aku akan segera menimpuk segera Giyokhan mengempos semangat, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, menimpukan sebutir batu. Batu itu meluncur cepat sekali. Waktu itu otak Giyokhan tengah berpikir, yang panas dan dingin, yang gelap dan terang, yang keras dan lunak, yang kosong tapi berisi. Dan belum lagi batu yang pertama itu menyambar sampai pada Huhma, tangan Giyokhan menimpuk batu kedua. Menyusuli yang ketiga. Tapi tenaga timpukan ketiga batu itu berbeda-beda. Yang pertama memang disertai tenaga menimpuk yang kuat, yang kedua kosong tak disertai tenaga dan yang ketiga melesat lebih cepat dari yang pertama. Justeru Giyokhan mempergunakan siasat yang kosong tapi berisi dan yang berisi namun kosong. Huhma seperti sebelumnya, menghindarkan batu yang pertama, tapi ketika dia menghindarkan batu kedua, dia kaget. Batu itu datangnya lebih lambat dari yang diduga, karena tidak disertai oleh tenaga timpukan. Tubuhnya sudah doyong, batu itu baru akan sampai, dan waktu tubuhnya kembali pada posisi semula, batu itu tiba. Kaget Huhma tapi dialihai, cepat bukan main tubuhnya berputar, batu itu seperti didorong oleh suatu kekuatan tak tampak, berubah arah menyambarnya, menceng ke samping kanan. Batu ketiga tiba dan dihilangkan lagi oleh Huhma dia tertawa bergelak-gelak. Lici kau, bocah gumamnya. Giyokhan kecele lagi. Usahanya gagal. Tapi sekarang dia mulai menemukan Kero untuk mengatasi kelincahan Huhma di tangannya masih. Ada tiga batu dan sekarang Giyokhan tidak buang waktu. Sebutir batu ditimpukan lagi, tapi Kero menimpuknya sekali ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena dia menimpuk tanpa melontarkan batu. Batu itu tetap berada di tangannya, hanya angin pukulan yang meluncur, dia mempergunakan salah satu jurus Sin Bengkun. Benar dia baru bisa menguasai dasar ilmu Sin Bengkun, tapi sambaran angin dari tangannya cukup santer. Huhma mengira angin itu adalah sambaran batu, dia mendoyongkan tubuhnya untuk mengelak. Kesempatan ini dipergunakan Giyokhan, batu di tangannya dilepaskan tanpa bertenaga ke arah punggung Uhma batu itu mengenai tengkuk Uhma saking girang Giyokhan jadi berjingkrak dan membuang sisa dua batu di tangannya. Kau kalah berseru Giyokhan. Kau harus mengajarkan aku Kero jalan dengan tangan tunggal seperti itu. Uhma mendongkol, dia merasa tertipu Giyokhan. Segera dia melompat berdiri di atas kedua kakinya, membanting-banting kaki kanannya. Tidak bisa. Kau curang teriak Uhma kau menimpuk dengan Kero menipu seperti itu. Tadi kau tidak menimpuk, baru kemudian menyusuli dengan timpukan tak bertenaga. Mana boleh itu disebut sebagai satu timpukan tanda seru. Giyokhan tertawa. Kau ingin ingkar janjimu tanyanya. Bukankah tadi kau menantang aku boleh mempergunakan Kero apa saja untuk menimpukmu? Tanda tanya. Uhma mengawasi penasaran pada Giyokhan, tapi akhirnya dia menggerutu dengan suara tidak jelas. Tangannya menepuk keningnya. Aku yang dogol dipermainkan bocah seperti kau. Tapi sudahlah. Ayo kemari kau. Akan kuajarkan kau jalan dengan tangan tunggal. Girang Giyokhan, segera dia mendengarkan Uhma memberikan petunjuk bagaimana Kero berjalan dengan tangan tunggal. Bahkan Giyokhan mencoba berkali-kali Kero berjalan seperti itu dan Uhma memberikan petunjuknya. Sedikit pun Giyokhan tidak menyangka bahwa Kero berjalan dengan tangan tunggal, yang dianggapnya sebagai Kero bermain-main yang mengembirakan, adalah semacam ilmu meringankan tubuh yang dasyat bernama Tok Pai Ginkang Andalan Simo, Dodengkot Iblis Rimba Persilatan. Tok Pai Ginkang pun merupakan Kero membangkit tenaga Hikang yang dasyat. Waktu jungkir balik begitu, Giyokhan diajari Kero bernafas, mengerahkan tenaga tantian, pusarnya. Setelah selesai memberikan petunjuknya, Uhma memaksa Giyokhan untuk mentimpuk-timpukan lagi. Tiga kali Giyokhan kalah, karena Uhma tidak bisa diakali dengan Kero yang kosong tapi berisi, dan tiga kali Giyokhan harus menggendong Uhma sedang Giyokhan menggendong Uhma untuk ketiga kalinya, mendadak terdengar suara tepukan tangan dari kejauhan. Uhma mendadak lompat turun dari pundak Giyokhan. Kawan-kawanku sudah datang, aku harus pergi katanya. Besok pagi Kiyia bertemu lagi di sini setelah berkata begitu, tubuhnya yang cebol seperti bayangan saja berkelebat lenyap dari depan Giyokhan. Diam-diam Giyokhan kagum. Uhma tampaknya bukan orang sembelarangan dan dia girang sudah diajarkan Kero bermain jalan dengan tangan tunggal. Setelah Uhma pergi, Giyokhan mencoba berkali-kali jalan dengan tangan kirinya, sekali-sekali diselingi dengan tubuh berputar dengan tangan kiri menyanggahnya, berputar seperti gang sing, disertai pengerahan tenaga tantian. Tanpa disadari Giyokhan tengah melatih Tok Pai Ginkang, juga melatih sekaligus Hikangnya. Mengapa Simo Uhma bisa berada di Siawos Sitsan? Apa yang ingin dilakukannya? Ternyata Simo tidak berdusa pada Giyokhan, ia sedang menunggu kedatangan tiga orang temannya, yaitu Lem Mo, Pak Mo dan Tong Mo tiga dedengkot iblis lainnya. Sebetulnya antara Simo dengan tiga dedengkot iblis itu saling cakar-cakaran dan tidak pernah mau mengalah satu dengan yang lain. Baru akhir-akhir ini ada seorang yang bisa menundukan. Keempat dedengkot iblis tersebut, memaksa mereka selalu bekerja sama dalam melakukan perintah-perintah orang yang telah menundukan keempat dedengkot iblis itu. Dari keempat dedengkot iblis tersebut, dedengkot iblis barat inilah yang memiliki sifat seperti kanak-kanak. Tubuhnya yang cebol disebabkan waktu kecil dia diserang semacam penyakit panas, membuat perkembangan badannya terhambat, dia jadi pendek biarpun usianya telah tua. Juga sifatnya jadi kekanak-kanakan senang sekali mengajak anak-anak bermain dengannya. Tapi jika ada sesuatu yang tidak disenanginya, maka ia berubah menjadi iblis yang paling mengerikan, bertindak sadis luar biasa. Waktu menerima perintah dari orang yang berhasil menundukannya. Simo berangkat lebih dulu ke Siaw Sitsan, bertemu dengan Giyokhan. Dia menyaksikan Giyokhan sedang berlatih deliri, timbul kegembiraannya untuk main-main dengan si bocah, sampai akhirnya dia terpaksa mengajarkan Giyokhan ilmu andalannya, yaitu Tok Pai Ginkang. Selama puluhan tahun Simo malang melintang menjagoi daerah barat, Tok Pai Ginkangnya sulit sekali dilawan oleh siapapun, dia sudah melatihnya dengan baik. Banyak jago-jago ternama roboh di tangannya karena Tok Pai Ginkangnya. Cepat sekali Simo sudah sampai di depan bukit kecil, di mana Pak Mo, Lem Mo dan Tong Mo sudah berkumpul. Sebelum tiba di sini, mereka memang sudah berjanji akan saling memberi isyarat dengan tepukan tangan, itulah sebabnya Simo mengetahui kedatangan ketiga orang kawannya. Cebol sialan, memaki Lem Mo jengkel. Mengapa kau datang terlambat? Tentu sudah kumat sintingmu, untuk putar-putar tidak karuan di gunung ini, kalau kau terlihat oleh pendekta siau lem siye dan urusan jadi gagal, tentu kau akan disesali oleh cukong, majikan. Kau tidak perlu rewel seperti itu, tua kerempeng berpenyakitan menyahuti Simo mengejek. Aku justru menyesal kalian tiba begitu cepat, kalau tidak tentu aku masih bisa bersenang-senang dengan si bocah dogol. Si bocah dogol? Siapa dia tanya Pak Mo, tangannya mengambil cukpu arak berwarna merah dan meneguknya. Akaha, kau pengemis butut maut tahu saja urusan orang lain menyahuti Simo. Dia bocah yang menyenangkan diajak bermain. Tong Mo tertawa. Kau masih seperti bocah-bocah gentong nasi yang senang bermain-main dengan bocah tidak keruan katanya. Kau sendiri apa, pendeta bejat? Sudah jangan rewel, apakah kita mulai bekerja sekarang saja kata Simo? Tidak. Kita harus menunggu cukong dulu kata Lem Mo. Kapan cukong tiba di sini tanya Simo? Tidak lama lagi menyahuti Lem Mo. Apakah selama kau sampai di sini tidak pernah bertemu? Dengan pendeta-pendeta Siaw Lim Siee. Simo cuma menggeleng. Dela memutar tubuhnya dan menggerendeng. Hu benar-benar kita berempat manusia-manusia dumu. Sebetulnya aku kecewa harus tunduk pada dia. Seharusnya, biar mati aku tak boleh tunduk padanya. Huh! Kalau cukong dengar perkataanmu, apakah jiwamu masih bisa jadi milikmu? Bentak Lem Mo. Simo cuma tertawa dingin. Apa yang dia bisa lakukan? Aku cuma jerip pada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, biar ada sepuluh dia. Aku tidak akan memberi kesempatan mengatuhin aku seperti sekarang. Aku diperlakukan seperti anjing-anjing pengawalnya. Lem Mo tertawa mengejek. Kalau memang kau sudah bosan hidup, mengapa kau harus menggerutu di sini? Nanti kalau cukong sudah datang, katakan saja terus terang padanya isi hatimu. Simo menggerutu dengan suara tak jelas. Pak Mo sudah menggantung buli. Buli araknya dipinggang. Dia tertawa. Aku sependapat dengan Simo. Dia berbicara dari hal yang tepat. Kukira tidak seharusnya kita mau diperbudak oleh dia. Kalau kita berempat mau menghadapi gurunya, niscaya kebebasan kita selanjutnya tidak terkekang lagi. Lem Mo menggeleng sambil menghela nafas, mukanya murung. Apakah kau kira aku girang diperbudak seperti anjing oleh dia? Tapi, percuma saja kita coba menentang gurunya, mustahil kita bisa menghadapinya, walaupun maju berempat. Tanda petik. Tong Mo tertawa terkekeh, tapi tidak bilang apa-apa. Keempat dedengkot iblis itu jadi berdiam diri, masing-masing bungkam. Dalam sejarah persilatan baru sekali ini terjadi empat dedengkot iblis yang ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan, bisa berkumpul tanpa bertengkar dan tanpa saling cakar-cakaran. Bahkan mereka saling mengelui keadaan diri masing-masing. Biasanya, mereka merupakan dedengkot-dengkot iblis yang paling angkuh, yang tidak pernah gentar walaupun harus menghadapi seribu kali kematian. Lama juga mereka berdiam di bukit kecil itu, matahari sudah menggeser ke barat, sudah mendekati senja. Akhirnya orang yang mereka tunggu telah datang, dia tidak lain Chuli Seng, putra Chutaikam. Mukanya dingin tak memperlihatkan perasaan apapun juga. Apakah kerbau-kerbau gundul Siaw Lim Sia mengetahui kehadiran kalian tegur Chuli Seng, cukong berusia muda tersebut? Keempat dedengkot iblis itu menggeleng. Tidak, sejak tadi kami berdiam di sini dan tidak pernah bertemu dengan seorang pendeta. Apakah kita akan bekerja sore ini cukong? Chuli Seng menggeleng, dia mengawasi sekitar tempat itu, barulah jawabnya, tidak. Guruku akan sampai di sini menjelang kentongan kedua. Kita tunggu saja di sini. Urusan ini harus selesai malam ini, kalau memang kerbau-kerbau gundul Siaw Lim Sia tidak mau memenuhi tuntutan guruku, maka kalian harus buka telaga darah di gunung ini. Yang dimaksudkan Chuli Seng dengan telaga darah adalah membunuh secara besar-besaran. Lam Mo berempat mengangguk, tanpa buka suara lagi. Matahari semakin tenggelam di ufuk barat. Teng Sin Sian Su bertiga dengan Teng Lang dan Teng Lu Sian Su tengah berada di kamar semedi. Mereka bertiga tengah berusaha melakukan pengurutan pada Teng Bun Sian Su dengan memusatkan tenaga luekang masing-masing. Walaupun bagaimana Teng Bun Sian Su harus dipulihkan kesadarannya. Sejauh itu Teng Bun Sian Su tetap seperti linglung tak ingat diri, hanya menyebut-nyebut. Sejak peristiwa kedatangan Poan Piantian, mereka selalu diliputi kegelisahan. Teng Sin Sian Su bertiga yakin, suatu saat Teng Sin Sian Su pasti muncul di Siaulim Siai buat mengacau. Hal inilah yang membuat ketiga huas siopimpinan Siaulim Siai itu jadi tak tenang, biarpun mereka masing-masing memiliki ilmu yang tinggi. Sebelumnya Teng Sin Sian Su ragu-ragu untuk melakukan pengurutan dengan kedua sutenya pada Teng Bun Sian Su, karena pengurutan itu menelan tenaga luekang mereka dalam ukuran yang tidak sedikit, dan bisa membahayakan mereka kalau saat itu muncul Teng San Sian Su. Namun lewat beberapa hari Teng Sin Sian Su memutuskan bahwa bagaimanapun Teng Bun Sian Su harus diobati, agar sembuh. Biarpun tidak sembuh, keseluruhan jika bisa dipulihkan kesadarannya, sehingga ia bisa menceritakan apa yang telah dialaminya, pasti itu pun sangat penting bagi mereka dalam menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil waktu menghadapi Teng San Sian Su. Kalau bekas toa suheng mereka muncul juga pada akhirnya, dengan selalu ngelindur menyebut-nyebut perihal liongkak, Pasti Teng Bun Sian Su menyimpan suatu rahasia yang sangat penting, itulah Teng Sin Sian Su mengajak kedua sutenya untuk melakukan pengobatan pada Teng Bun Sian Su dengan kera memusatkan luekang mereka bertiga secara bersama-sama coba mengembalikan kesadaran Teng Bun Sian Su. Usaha untuk memulihkan kesadaran Teng Bun Sian Su, yang waktu itu sudah berubah seperti pendeta tolol dan hanya mengoceh perihal liongkak, tidaklah semudah apa yang diduga oleh Teng Sin Sian Su bertiga. Sudah sebulan lebih mereka melakukan pengurutan bersama, sejauh itu tetap saja tidak ada tanda-tanda kesadaran Teng Bun Sian Su membaik. Sore ini Teng Sin Sian Su bertiga melakukan lagi pengurutan pada Teng Bun Sian Su. Dari telapak tangan Teng Sin Sian Su bertiga keluar hawa panas menerobos berbagai bagian di tubuh Teng Bun Sian Su. Tapi setiap kali hawa murni ketiga huas siopimpinan Xiao Lim Sia itu hendak menerobos masuk ke dalam tubuh Teng Bun Sian Su, acap kali pula gagal. Seperti ada perintang kuat, yang menolak masuknya tenaga dari luar. Butir-butir keringat sudah membasahi muka dan tubuh Teng Sin Sian Su bertiga berbagai care lain telah pula dicoba, misalnya dengan menotok beberapa jalan darah terpenting di tubuh Teng Bun Sian Su seperti ditotoknya jalan darah Kiat Hiat, Yuan Hiat, Tai Yeen Hiat dan lain-lainnya, tetap saja Teng Bun Sian Su dalam keadaan seperti ngelindur, Hanfa menyebut-nyebut perihal liongkak. Akhirnya Teng Sin Sian Su menghentikan usaha untuk memulihkan kesadaran Teng Bun Sian Su dengan hati sangat kecewa dan berduka. Tampaknya tak ada harapan Teng Bun Sian Su bisa dipulihkan kesadarannya. Akibat pukulan maut yang dilakukan seseorang menyebabkan kerusakan parah pada jaringan syaraf Teng Bun Sian Su. Omitohut. Tampaknya Teng Bun Sian Su memerlukan pengobatan yang lama guna memulihkan kesadarannya, kata Teng Sin Sian Su sambil menghambus keringat di mukanya. Teng Lang dan Teng Lu Sian Su duduk berdiam diri saja muka mereka pun murung penuh kegelisahan. Su Heng, apakah kita perlu mohon bantuan Tai Hang Su Syok dan Tai Kim Su Syok? Tanya Teng Lang Sian Su ragu-ragu. Muka Teng Sin Sian Su dan Teng Lu Sian Su berubah, bahkan Teng Sin Sian Su sudah mengulap-ulapkan tangannya sambil menghela nafas dalam-dalam. Sian Chai. Tai Kim dan Tai Hang Su Syok tidak boleh diganggu, bagaimana pentingnya sekalipun persoalan kita. Mereka berdua tengah mencapai tingkat yang terpenting dalam latihan mereka. Tahun ini merupakan tahun terakhir mereka menyelesaikan latihan tersebut, dan sedikitpun perhatian mereka tidak boleh terpecah, bisa membahayakan keselamatan jiwa mereka. Tai Hang Hweshyo dan Tai Kim Hweshyo adalah dua orang Sute Tai Giyok Sian Su. Tahun ini usia kedua Hweshyo itu sudah lanjut sekali, 92 tahun usia Tai Hang dan 88 tahun pada Tai Kim Hweshyo. Sejak muda kedua Hweshyo ini memang keranjingan ilmu silat, setiap hari waktu mereka habis dipergunakan untuk melatih ilmu silat Xiao Lim Sie yang jumlahnya 108 macam dari ilmu silat yang paling rendah sampai ilmu silat ciptaan Tatmo Chowesu, pendiri Xiao Lim Sie, yang terhebat, mereka ingin pelajari semua, itulah sebabnya. Mereka tidak mempunyai perhatian pada kedudukan Hong Tio. Waktu Tai Giyok Sian Su meninggalkan Xiao Lim Sie, kedua Sutenya tidak mengetahui, karena tidak diberitahukan hal itu. Mereka tengah mengurung diri di ruang bawah tanah yang khusus dibuat untuk mereka. Sudah lebih 30 tahun kedua Hweshyo tersebut tidak meninggalkan tempatnya, mereka tekun meyakini berbagai ilmu silat warisan Tatmo Chowesu. Menurut peraturan rimba persilatan, dalam setiap partai, di atas Chiang Bun masih terdapat Tiang Lo, pemimpin, penasehat, partai itu. Dalam urusan-urusan penting, Chiang Bun harus mendengar pendapat Tiang Lo. Kedudukan Tiang Lo hampir sama dengan Tai Siang Chiang Bun, ketua kehormatan, hanya ia tidak mencampuri segala urusan kecil. Pada zaman itu, Tai Hang Hweshyo dan Tai Kim Hweshyo berdua adalah para Tiang Lo dari partai Siaw Lim Sye. Setelah Tai Giok Siansu meninggalkan Siaw Lim Sye, tawar hati Tai Hang Hweshyo dan Tai Kim Hweshyo untuk mencampuri segala urusan pintu perguruan, mereka mengurung diri dan meyakinkan ilmu silat lebih mendalam. Memang pada mulanya mereka sudah keranjingan ilmu silat dan tidak ada perhatian pada urusan lain dari ilmu silat, setelah Tai Giok Siansu pergi dari Siaw Lim Sye dan diduga sudah mati. Karena usia tua, maka mereka semakin tenggelam dalam latihan ilmu silat. Chiang Bun bisa diganti-ganti, tapi seorang Tiang Lo menduduki kursi kehormatan itu sehingga ia meninggal dunia. Seorang Tiang Lo bisa diangkat oleh rapat anggota partai atau ditujuk oleh Tiang Lo yang ingin mengundurkan diri. Tapi, karena kedudukan Tiang Lo hanya boleh ditempati oleh seorang yang berkepandayan sangat tinggi dan dihormati oleh seluruh rimba persilatan, maka sering kejadian bahwa sesudah Tiang Lo lama meninggal dunia, tidak diangkat lagi Tiang Lo yang baru. Dalam suatu partai yang tidak mempunyai Tiang Lo, maka orang yang paling tinggi kedudukannya adalah Chiang Bun. Tapi menurut peraturan rimba persilatan, Tai Chiang Chiang Bun yang baru belum boleh diangkat secara resmi sebelum yang lama meninggal dunia, itulah sebabnya, walaupun sekali ini Siaw Lim Sye tampaknya akan menghadapi peristiwa hebat. Teng Sin Sian Su masih ragu-ragu untuk melaporkan semua itu pada kedua Tiang Lo Siaw Lim Sye, memohon bantuan Tai Kim Hwesho dan Tai Hang Hwesho. Alasannya pertama belum bisa dipastikan apakah Tai Kim dan Tai Hang Hwesho bersedia keluar dari tempat mereka mengurung diri untuk melibatkan diri dengan persoalan tersebut, Alasan kedua justeru kedua Tiang Lo Siaw Lim Sye itu tengah mencapai puncak latihan dari ilmu mereka, jelas tidak boleh diganggu ketenangan dan pencurahan perhatian mereka pada latihan tersebut. Tapi, ancaman Teng San Sian Su, Toa Su Heng dari Hong Tio Siaw Lim Sye, bukanlah urusan yang main-main. Apalagi Teng Sin Sian Su dan yang lainnya menyadari Toa Su Heng mereka itu memiliki ilmu yang lebihahi mereka, mengingat memang Teng San Sian Su pernah menerima warisan ilmu Leong Beng Kun, pukulan naga menembus, dari guru mereka. Sedang Teng Sin Sian Su bertiga berunding, mendadak masuk seorang totong, pendeta kecil, yang memberi laporan di luar datang tamu dalam jumlah cukup banyak. Pemimpinnya seorang pemuda bermuka putih cakap, hanya bilang ingin bertemu dengan Hong Tio, menambahkan totong itu. Alis Teng Sin Sian Su mengkerut, demikian pula dengan Teng Lang dan Teng Lu Sian Su, mereka menduga-duga entah siapa para tamu yang menurut totong itu jumlahnya belasan orang. Segera Teng Sin Sian Su mengibaskan lengan jubahnya, ia perintahkan totong ini mengundang tamu ke lian butia kuil Siaw Lim Sye yang luas. Waktu Teng Sin Sian Su bertiga dengan kedua sutenya keluar buat menyambut tamu, dilihatnya, tamu-tamunya itu agak luar biasa, karena di antara mereka Semo, Bong Mo, Pak Mo dan Lem Mo, empat dedengkot manusia iblis dari empat daerah. On Mi Tohuk menggumam perlahan Teng Sin Sian Su dengan hati yang terguncang, cepat dia bisa menguasai diri dan sikapnya wajar seperti biasa lagi, dia sadar, ancaman bahaya sudah di depan mata, dengan langkah tenang ia maju mendekati para tamunya, merangkapkan kedua tangannya sambil menyebut kebesaran Seng Buddha. On Mi Tohuk. Tampaknya Kyesu sekalian mempunyai urusan penting yang ingin disampaikan pada loceng tanya Teng Sin Sian Su. Dari rombongan tamu maju seorang pemuda, dialah Chuli Seng. Tadi melihat Hong Tio Siaulim Sia keluar, langkah kakinya yang tenang mantap, mukanya yang angker berwibawa dan sinar mati setajam pisau, membuat hati Chuli Seng tergetar. Tapi pemuda itu cepat tenang kembali. Dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Siaw Te Chuli Seng memberi hormat pada Hong Tio, kedatangan Siaw Te membawa pesan guruku yang mulia, untuk disampaikan pada Hong Tio. Teng Sin Sian Su mengawasi pemuda itu sabar sekali. Katakanlah Kyesu, pesan apakah untuk loceng? Seperti Hong Tio sudah ketahui, guru Siaw Te adalah Teng San Sian Su, masih toa suheng Hong Tio, kata Chuli Seng lagi. Dan guruku berpesan, agar Hong Tio mau memandang tali percaudaraan dengannya untuk bicara baik-baik dengannya. Om Hohut Teng Sin Sian Su merangkapkan kedua tangannya. Tentu loceng senang bicara baik-baik dengannya, dia adalah toa suheng loceng yang layak dihormati. Dimanakah sekarang guru Siaw Kyesu berada? Tidak lama lagi dia akan datang, jawab Chuli Seng. Tapi sebelumnya guruku juga berpesan, agar Hong Tni Mar mau memberi muka kepadanya, supaya menyerahkan kedudukan Hong Tio Siaw Lim Sia ke tangan guruku, sebab menurut guruku, kedudukan itu menjadi haknya dan, Chuli Seng tidak bisa meneruskan perkataannya, Teng Lu Sian Su tidak bisa menahan diri sudah melompat ke depan mengibaskan lengan jubahnya. Tubuh Chuli Seng terhuyung mundur dua langkah hampir terjengkang karena biarpun kibasan lengan jubah itu perlahan tampaknya, namun angin yang menyambar sangat dasyat. Untung Siaw Mok cepat melompat maju dan meletakkan telapak tangannya pada punggung Chuli Seng, sehingga pemuda itu tidak sampai terguling. Biarpun demikian hati Chuli Seng tergetar kaget dan kagum atas kehebatan tenaga dalam Teng Lu Sian Su. Jangan bicara ngawur di sini bentak Teng Lu Sian Su gusar. Memang benar Teng San Hwesho pernah menjadi toa Su Heng kami, tapi ia murid murtad dan sudah di. Sute, biarkan dia bicara dulu sabar suara Teng Sin Sian Su. Mundurlah, Sute. Teng Lu Sian Su masih mendongkol, tapi dia tak berani menentang perintah Su Hengnya. Dia mundur kembali, biarpun matanya masih melotot mengawasi Chuli Seng, yang dianggap menghina keterlaluan terhadap Hong Tionya. Silahkan Siaw Kyesu meneruskan bicara mu kata Teng Sin Sian Su tetap sabar. Muka Chuli Seng masih pucat, tapi dia sengaja tertawa mengejek. Tidak Siaw tesangka pendekta-pendekta Siaw Lim siap pandai menekan si muda. Teng Lu Sian Su dan Teng Lang Sian Su gusar tapi Teng Sin Sian Su dengan berwibawa sudah bilang, Siaw Kyesu, bukankah Kyesu ingin menyampaikan pesan-pesan gurumu? Benar menyahuti Chuli Sengang Kuh, tapi dia tidak berani terlalu dekat dengan Teng Sin Sian Su. Guruku bilang, kalau memang Hong Tio mau memberi muka padanya, menyerahkan kedudukan Chiang Bon padanya, tentu guruku tidak akan mengecewakan kalian, tetap saja yang akan memimpin Siaw Lim siap adalah kalian bertiga, karena guruku sendiri memiliki kesibukan lain dan tidak mungkin berdiam di kubil ini. Teng Sin Sian Su mengawasi orang-orang yang jadi tamu tak diundang itu. Tong Mo, Si Mo, Lam Mo dan Pak Mo berempat sudah merupakan lawan yang tidak ringan, belum lagi yang lainnya tentu masing-masing memiliki kepandaian tidak rendah. Lalu kalau nanti muncul Teng San Sian Su, berarti pihak lawan semakin kuat. Dalam waktu singkat seperti itulah akhirnya Teng Sin Sian Su mengambil keputusan, sekarang Siaw Kyesu kembali, beritahukan kepada gurumu bahwa Loceng ingin bertemu dengannya, persoalan yang tadi Siaw Kyesu sampaikan akan kami bicarakan langsung dengannya. Chuli Seng tertawa. Memang guruku tak lama lagi akan datang, baru saja dia berkata begitu, mendadak terdengar suara berisik di luar pintu kuil. Waktu dua orang totong keluar, mereka jadi berdiri kesima, meti mereka melotot, ternyata patung singa-singaan di kiri kanan dekat undakan di depan pintu gerbang kuil sudah hancur bagian kepala, menjadi bubuk yang bertumpuk di tanah. Tampak seorang pendeta kurus tengah melangkah lebar masuk ke dalam. Sedang kedua totong itu bengong, justeru si pendeta kurus sudah tiba di dekat mereka. Kau yang menyambutku tanya si pendeta kurus, tangannya diulur dan kedua totong itu sudah dicengkeram dan ditenteng masuk. Semua mata memandang kepada Hoshio kurus tersebut. Culi Seng berseru girang, suhu. Pendeta kurus itu mendorong kedua totong itu ke arah Teng Sin Sian Su. Teng Sin, katanya, dalam suaranya. Apakah kau anggap cukup menghormat menyambut Toa Su Hengmu dengan dua totong seperti ini? Kedua pendeta muda itu terhuyung ke arah Teng Sin Sian Su. Hong Tio Siaulim Sie menyambuti, tapi metu kedua totong itu mendelik dengan napas yang berhenti, dada mereka sudah remuk. Muka Teng Sin Sian Su berubah. Toa Su Heng, apakah dengan kera demikian Toa Su Heng ingin duduk sebagai Ciyang Bun Jin Siaulim Sie tanyanya tawar. Tepat menyahuti pendeta kurus itu dingin, kau tentu bersedia mundur bukan dan menyerahkan kedudukan Ciyang Bun kepadaku? Teng Sin Sian Su merangkapkan kedua tangannya setelah menyerahkan mayat kedua totong itu pada Hwes Sio lainnya. Omi Tawut. Sebetulnya, dulu kami yang sudah memohonkan pengampunan pada Su Hau, apakah sekarang Toa Su Heng memang melupakan budi kebaikan suhu dan ingin menimbulkan kerusuhan di Siaulim Sia ini?